Tinggal puter-puter Gimana guys? Gampang banget kan? Assalamualaikum guys Saya mempunyai sambungan Elparalon bekas setengah inci Sengaja saya tidak buan Karena akan saya pakai lagi Gimana cara melepas sambungan ini yang sudah dilem kuat Seperti ini Yuk disimat Ada banyak cara Untuk melepaskan sambungan Paralon guys Yang paling umum dilakukan adalah dengan cara dibakar Tapi setelahnya Paralon menjadi hitam atau angus Dan biasanya sambungan Paralon tidak simetris lagi Ada juga dengan cara digergaji bagian dalam Paralon Lalu pelan-pelan dicongkel dengan obeng Ada juga teknik dengan penguapan Sisi luar Paralon diuapkan dengan uap panas Lalu Paralon akan terlepas Ada juga yang menggunakan dengan pasir panas dan masih banyak lagi Semua cara itu tidak salah Hanya saja agak ribet Cara yang simpel adalah hanya dengan direbus Atau direndam dengan air panas saja Bagi kalian yang belum tahu silakan disimak Siapkan panci untuk memanaskan air Lalu air untuk mendinginkan Paralon Tang dan obeng min Rebus air dalam panci dan kopinya Kopi lebih utama guys Air sudah mendidih Masukkan potongan Paralon bekas tadi Rebus 1-2 menit saja lalu angkat Oke masakan kita sudah matang guys Persiapan untuk melepas sambungan Paralon Panas guys Jadi perlu lap untuk memegang Tinggal goyang-goyangkan saja lalu tarik Mudah bukan? Lalu celupkan ke dalam air dingin Agar tidak merubah bentuk lingkarannya Lanjut kesambungan Paralon yang satu lagi Lakukan dengan cara yang sama Jika dirasa masih keras Rendam lagi di air panas guys Bekas lem yang tersisa ini Tinggal dibersihkan dengan kater gaya Dicoba masukkan pipa Paralon Sepertinya lubang yang satu tidak masuk Berarti sebelumnya memang lubang ini sudah penyot Gampang Tinggal dibentuk lagi Rendam lagi aja guys Ambil ubi rebus Yang tadi masih keras gae Kayaknya sudah matang Tinggal tarik aja pakai lap Kalau masih keras minta bantuan Tang dan Oban Terima kasih telah menonton! Ini adalah sambungan Paralon yang tadi penyok Saya mau bentuk agar bulat lagi lingkarannya Nah masuk Sekiranya rendam dengan air dingin guys Biar tidak berubah lagi Sip! Sudah normal bentuknya Beres guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lentur udah kaya ubur-ubur Para lon bekas ini memang sudah lama sekali tersimpan di gudang guys Ada kali 300 tahun Jadi agak keras dan bandel Tinggal dibuang sisa lem dengan katar Tinggal dibuang sisa lem dengan katar Oke guys Itu tadi cara yang sering saya lakukan Cara tadi adalah cara yang aman, bersih, mudah Dan gak kribet Gampangnya sih tinggal beli saja murah Tapi bagi saya ini bukan masalah uang Tapi seni memanfaatkan barang bekas di sekitar kita Jika masih ada barang bekas yang bisa kita manfaatkan Apa salahnya kita pakai? Oke guys, sampai disini dulu video ini Buat kalian yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Semoga konten-konten sederhana saya Bisa bermanfaat buat kalian Terima kasih Terima kasih